Intro Kemudian disini dikatakan Akidah yang selamat Akidah yang sahihah Akan melindungi darah dan harta Di dunia dan di akhirat Dimana di dalam Islam Dihukumi orang yang akidahnya sudah selamat Sudah meyakini Allah SWT Sudah beriman kepada Rasulullah Sudah beriman kepada Al-Quran Maka dihukumi darahnya haram Satu tetes pun kita alirkan Ada dendanya Ada hukumnya Satu tetes pun Darah yang kita alirkan Di dalam kitab fikir itu ada bab Al-Hudud Hukuman-hukuman Mulai dari misalnya Sekedar Melukai kulitnya Nanti dendanya seperti apa Hukumannya seperti apa Sampai kepada misalnya Lukanya sampai nyentuh tulang Dendanya seperti apa Hukumannya seperti apa Sampai kepada misalnya Tulangnya sampai jebol Nah ini Sampai jebol tulang Wah Sampai mematahkan tulang Ada hukumannya sendiri Sampai misalnya Mematahkan leher Ada kisos tersendiri Itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah beriman kepada Allah Bagi seseorang yang akidanya selamat Maka akidah yang selamat Melindungi darah dan harta Hartanya menjadi haram Artinya orang yang masih kafir pada jamaah Status aslinya Hartanya masih halal Meskipun di dalam Islam Tidak seminamena ya Tidak harus mustiqoh ini Hartanya orang kafir langsung diambil Tidak Disana ada hukum-hukum yang ngatur Ya Ada hukum yang ngatur Kafir pun juga ada macam-macam ya Ada kafir zimni Kafir zimni itu dimana Orang kafir tapi tunduk kepada hukum umat Islam Maka Dalam masalah Perdamaian Dalam masalah menjaga Apa namanya Harga dirinya Sama dengan ketika kita berhadapan dengan sesama umat Islam Nanti disana ada kafir harbi Dimana kafir itu memang nyerang Memang merusak Ya Merusak dia Sering Apa Menjarah kaum muslimin Nah yang seperti inilah Di dalam Islam Ada kebolehan tadi Misalnya kita menang melawan mereka Maka hartanya menjadi gonimah Menjadi harta rampak Rampasan Itulah hukum Islam Cuman para jamaah Status manusia yang masih kafir itu Hukum aslinya Halal dan walman Halal darah dan hartanya Dia adalah musuh Allah Dia orang yang menolak Allah Subhanahu wa ta'ala Dikatakan kafir Dari kata kafaro Artinya tertutup Seseorang dikatakan kafir Karena dia tidak menerima Allah Ya Manusia menolak Allah Dapat apa Dapat bongkote pring Nah ini Bongkote pring Ada pring papak Di sembah Masya Allah Ya Manusia menolak Allah Dapat-dapat batu Apalagi batunya Suatu ketika gerak-gerak Pada jamaah Wah Sudah langsung Wah ini Tuhan Padahal gerak-gerak itu Bisa saja Karena apa Karena ada Kempa bumi Bisa juga karena Suatu ketika Karena benar-benar digerakkan Nelis setan Supaya orang tadi menyembahnya Mungkin suatu ketika Seseorang Mendengarkan suara Di balik batu itu Atau dari batu itu Waktu sudah ini batu bisa Bicara berarti dia Tuhan Masya Allah Padahal Itu adalah Syaitan Yang memang Ingin merusak dia Ma'asirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Jadi Status kafir Itu artinya Dia orang karena Menolak Allah Hukum aslinya Halal dan walmal Halal darah dan hartanya Begitu dia sudah Mengucapkan La ilaha illallah Maka secara zuhir Kita wajib menjaga Darah dan hartanya Statusnya Barulah haram Darah dan hartanya Jadi Akidah yang soheh Akidah yang soheh Akidah yang soheh dan selamat Dia menjaga Darah dan harta Fid dunia di dunia Selamat di dunia Kita dilarang oleh islam Menjarahnya Ya Merusaknya Tanpa ada alasan yang benar Ketika tidak ada alasan yang benar Maka kita akan terkena Hukum Di dalam islam Kata nabi Aku diperintah untuk Memerangi manusia Sampai kapan Hatta yakulu La ilaha illallah Sampai mereka Mengucapkan La ilaha illallah Fa idha Kaluh Maka apabila mereka Telah mengucapkan La ilaha illallah Asamu minni Dima'ahum Wa abwalahum Illa bihakkiha Maka dia telah Menjaga dariku Darah dan hartanya Kecuali yang berhubungan Dengan hak islam Contohnya apa? Zakat Contohnya apa? Biaya untuk haji Infak sodako Dan lain sebagainya Nah ini Hadis menerangkan bahwasannya Seseorang yang Belum meyakini La ilaha illallah Halal Darah dan hartanya Statusnya masih kafir Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Dan nabi sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Mangkala la ilaha illallah Barang siapa Mengucapkan La ilaha illallah Wa kafara bima yu'badu min dunillah Dan dia mengingkari Kafir Terhadap segala apa saja Yang disembah selain Allah Haruma maluhu wadamuhu Maka haramlah darah dan hartanya Wa khisabuhu alallahi azza wa jalla Adapun perhitungannya Terserah Allah azza wa jalla Maka pernah para jamaat Beberapa sahabat Ketika dalam peperangan Bertemu dengan musuh Bebuyutannya Ketika di kafir Begitu dalam peperangan Orang tadi mau dibunuh Kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah Di depan sahabat tadi Maka sahabat tadi Merasa Wah ini karena Takut-takut dibunuh ini Dia mengucapkan La ilaha illallah Karena takut dibunuh Maka dibunuh Begitu sampai kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah marah Rasulullah marah Apakah kamu sudah Mengetahui Isi hatinya Dimarahi r.s.m. Dia sudah mengucapkan La ilaha illallah Kenapa dibunuh Ini artinya bahwa Kita hanya menyaksikan Luarnya Seseorang sudah Menyatakan beriman Sudah menyatakan Keislamannya Sudah menyatakan La ilaha illallah Sudah selamat dia Ada pun Urusan hatinya Yang sebenarnya Adalah urusan dia Dengan Allah s.w.t Selamat menikmati